Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, hari ini tanggal 1 Desember adalah peringatan Piatto Dionysius dan Redemptus. Dionysius adalah martir pelayanan Prancis yang wafat di tanah Acah Indonesia. Menjadi pembuat peta navigasi dan kemudian dalam perjalanan hidupnya masuk ke biara karmelit di India. Hingga memutuskan bersedia diutus ke Acah dalam misi persahabatan, yang akhirnya menjadi korban fitnah dan tetap mempertahankan iman katoliknya, walau dalam tekanan di dalam penjara dan siksaan, yang akhirnya wafat sebagai martir di Acah. Dari kisah awal hidup mereka terlihat jelas bahwa orang tua, baik Piatto Dionysius maupun Piatto Redemptus, menanamkan iman kristiani dan nilai-nilai hidup yang kokoh dalam diri mereka sejak dini. Fondasi hidup demikian pula yang meneguhkan mereka berani menjadi saksi iman, meski harus mengorbankan nyawa mereka. Bila dipandang dari cahaya sabda Tuhan hari ini, Piatto Dionysius dan Piatto Redemptus adalah orang-orang yang pantas berbahagia, seperti yang diungkapkan Yesus kepada para muridnya. Yesus memuji para muridnya sebagai orang-orang yang berbahagia karena ketekunan dan kesetiaan mereka mengikutinya, sehingga mereka mampu melihat karya-karya agung yang dia lakukan dan mendengar ajaran sejatinya. Demikian pula kedua Piatto kita ini berbahagia karena ketekunan dan kesetiaan mereka hingga akhir hayat mereka dalam iman yang teguh dan berani bersaksi menjadi saksi Kristus dan mati untuk Kristus. Ada dua pesan yang bisa kita dapat dan kita simak dari kisah kedua orang kudus ini untuk masa Advent. Satu, orang tua adalah peletak fondasi iman bagi anak-anak dan keluarga adalah tempat dibangunnya. Dua, kestiaan dan ketekunan yang ikhlas mengikuti Tuhan seperti para murid Yesus dan membuat kita mampu melihat kehadiran dan karya Tuhan dalam keseharian hidup kita dan senantiasa terbuka mendengarkan gaung sabda yang senantiasa diperdengarkan pada kita dalam berbagai macam cara. Para martir adalah orang-orang yang mempunyai cinta yang begitu besar pada Kristus sehingga rela mati demi Kristus. Bagaimana dengan kita sendiri? Sebesar apakah cinta yang kita miliki bagi Kristus? Relakah kita memberikan hidup kita bagi Kristus? Menjadi martir tidak selalu harus dengan darah yang tertumpah. Kita dapat menjadi martir putih yaitu martir dengan cinta kasih. Sudahkah kita melakukannya? Bagaimana perjuangan kita menjadi martir? Salam Suka Cinta Kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!